Terima kasih. Lu ikutin aja kata hati lu, Safa. Kalau lu kerja di perusahaan dokab gue, gue yakin lu pasti bisa maju. Dan lu harus buktiin sama kedua orang tua lu. Terus, kalau lu bukan anak kandung bui dia, kenapa lu bilang kalau lu itu anak kandung sama Safa? Itu karena Mama dan Papa selalu ngelarang kita untuk bilang ke siapapun kalau kita ini anak angkatnya mereka. Saya akan kasih kamu kesempatan. Tapi dengan Syah, kamu menemukan anak ibu, putri. Saya kasih kamu waktu 24 jam untuk menemukan putri. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, lupakan kesempatan kerja yang saya berikan. Tidak mungkin Juna itu Arjuna teman masih kecilnya Safa. Apa gue harus cerita masalah ini sama Safa ya? Iya, tapi kalau gue ngasih tau masalah ini ke Safa, gue pasti bakal kehilangan Arjuna. Iya, Luna. Gue mau ketemu sama lu sekarang. Kenapa? Nanti gue kasih tau ya. Pokoknya kita ketemu di Cafe Jakarta, oke? Oke, oke. Gue ke sana sekarang ya. Telepon dari siapa, Gas? Eh, Pak. Dari Luna, Pak? Luna? Iya, adiknya Safa. Gas, Papa tidak pernah melarang kamu untuk berteman dengan siapa saja. Tapi Papa nggak suka kalau kamu berteman dengan anak-anaknya Wisnu dan Sandra. Luna dan Safa mereka baik, Pak. Cukup, Gas. Selama ini Papa mendukung kamu. Sekarang Papa minta sama kamu. Tolong kamu jauhin mereka. Bisa kan? Eh. Cumi. Kenapa buka lo ketekuk? Gue habis nemuin nyokap lo. Gue pengen ngelamar kerja lagi di sini. Dan kata nyokap lo, gue baru bisa diterima kerja di sini asalkan memenuhi satu persyaratan dari nyokap lo. Pakai persyaratan? Gue harus cari putri. Dalam waktu 24 jam. Itu sama aja kalau nyokap lo itu nolak gue secara halus. Gue nggak bisa lagi kerja di sini. Iya, Van. San, aku punya kabar buruk nih. Safa sekarang balik lagi kerja di kantor Widya. Kamu tahu dari mana, Van? Aku tuh kebetulan alat kantor Widya. Terus aku lihat Safa. Itu ya. Benar-benar bikin aku sama Mas Wisnu emosi. Ya udah, nanti aku orang kasih tau Mas Wisnu ya. Terima kasih, Van. Hey, Lun. Ada apaan sih? Gini, sorry ya. Gue mau nanya. Apa bener lo sama Juna dulu anak jalanan? Lo tahu dari mana? Dari Juna. Nah, itu lo udah tahu. Kok masih nanya sama gue? Ya, karena gue pengen tahu lebih banyak aja tentang kehidupan lo sama Juna dulu di jalanan. Kehidupan yang mana lagi sih? Dulu gue sama Juna sama-sama anak yatim. Pertama kali ketemu, Kak Juna langsung melindungi gue. Gue nggak tahu deh kalau nggak ada Kak Juna. Mungkin gue nggak bisa survive sampai sekarang. Waktu dulu lo diadopsi sama Bu Widya, lo ganti nama nggak? Nggak kok. Gue cuma merubah nama panggilan aja. Nama gue Bagas Abimanyu. Dulu gue dipanggil Abi. Sekarang Bagas. Nah, kalau Kak Juna, dulu dia sering dipanggil Arjuna. Masa, Pak. Gue bantuin lo nyari ya. Kenapa? Udah, lo nggak usah banyak tanya. Nggak usah berisik. Yang penting kan, gue bantuin lo. Kita cari sekarang ya. Tapi gimana caranya? Gue bingung, tau nggak? Terus? Lo mau nyerah? Gue bilang gue bingung, bukan nyerah. Kalau lo bingung. Bukan berarti gue diem begitu aja, kan? Belum mulai aja gue udah bingung gimana carinya. Sementara gue itu sama sekali nggak tahu ciri-cirinya Putri kayak gimana. Papa? Safa. Masuk ke mobil. selamat menikmati Saffa, Papa kan sudah bilang sama kamu, Papa mau kamu keluar dari kantor itu, tapi kenapa kamu malah berniat untuk kembali kerja lagi di situ? Loh, Papa kok tahu? Udah, kamu nggak perlu tahu, Papa dapat berita itu dari mana. Tapi yang jelas, Papa tuh nggak suka kalau kamu ngelawan sama Papa. Pa, Saffa sama sekali nggak berniat untuk ngelawan Papa. Tapi Saffa ngelakuin ini karena Saffa yakin kalau Saffa itu punya masa depan yang bagus di kantor Ibu Widya, Pa. Kan Papa sendiri yang ngajarin Saffa. Katanya Saffa boleh ngelakuin apapun kalau memang hati Saffa berkata seperti itu. Percaya sama Papa, kalau kamu yakin dan kamu mengikuti kata hati kamu, suatu saat nanti kamu pasti bisa ketemu dengan teman kamu, Arjuna. Bentar ya. Halo, Kak. Gas, tadi Saffa datang ke kantor. Dia minta Mama untuk mempekerjakan dia lagi di sini. Cuman Mama ngasih dia satu persyaratan. Tenang aja, Kak. Gue yakin kok apapun persyaratannya, Saffa pasti bisa ngejalaninnya. Iya, tapi masalahnya bokapnya Saffa itu datang ke sini dan minta dibalik. Gue yakin Saffa pasti diminta untuk nggak bakal kerja di sini lagi. Oke, gini-gini. Biar gue aja ngeresain masalah ini. Dan gue pastiin Saffa pasti bakal kerja lagi di kantor Mama. Oke? Oke. Lun, gue bisa nggak ngomong sama bokap lu? Saffa, kamu kan tahu, Papa sama Mama tidak suka kalau kamu kerja di kantor Iwini itu. Kenapa sih kamu masih ngotot kerja di sana? San, sudahlah. Saffa capek, dia mau istirahat. Saffa, kamu istirahat ya? Bapak itu harusnya ngasih tegoran sama si Saffa. Kamu kan tahu, saya ini orang yang paling nggak bisa keras sama anak. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta dan memohon. Bukakanlah pintu hati Papa dan Mamaku. Biarkan Papa dan Mama mengizinkan aku untuk mengikuti kata hatiku. Amin. Pak, ada yang mau ketemu sama Papa? Yes. Selamat sore, Pak. Saya Bagas, anak ibu Widya. Mau apa kamu kesini? Saya mau bicara dengan Bapak. Ya udah, gue kembar ya. Maaf Pak, saya nggak tahu masalah apa yang terjadi dengan Bapak dan kedua orang tua saya di masa lalu. Dan saya juga nggak mau tahu masalah itu, Pak. Cuman di sini, saya pengen Bapak berpikiran adil. Itu semua nggak berhubungan antara saya, kakak saya, Saffa, dan juga Luna. Terus semuanya kamu tuh apa? Saya pengen supaya Bapak mengizinkan kembali Saffa bekerja di kantor Mama saya. Kalau Bapak adalah orang yang berhati besar, saya yakin Bapak pasti akan mengizinkan Saffa untuk bekerja kembali di kantor Mama saya. Terima kasih. 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 disantutupan kayak begini gimana caranya kita bisa ketemu sama putri lu sebenernya niat gak sih untuk menolongin gua kalau gua gak niat gua gak mungkin bantuin lu nih kugutin diri kaya terima kasih juga mungkut 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 sama kalau kak Juna dulu dia sering dipanggil Arjuna ya Allah berarti dugaan gua selama ini bener Juna sama Arjuna itu sama pokoknya Arjuna sama Safa gak boleh tau masalah ini gue gak rela siapapun nge-rebut Arjuna dari gue gas gua nyariin Safa dia ada disini gak gua juga lagi nyariin kak Juna tadi sih kata orang kantor dia pergi sama Safa kemana? katanya sih kak Juna bantuin Safa buat ngerjain tugas yang dikasih sama mama ya semacam tes buat balik lagi masuk kantor lu tuh sadar gak sih? mereka tuh sering banget berduaan dulu aja ya makan malam kita batal gara-gara ternyata mereka lagi ngerjain tugas sampai malam berdua terus waktu Safa hilang ternyata dia juga ditolongin sama Juna terus mereka nginep di rumah tua semalaman berdua sekarang apa lagi? Safa itu kakak lu kok lu bisa sih nuduh dia kaya gitu? kalau gua sih enggak ya kak Juna itu sayang banget sama gua dia itu nolongin Safa karena dia tau gua sayang sama Safa dan kak Juna gak mungkin ngehianatin gua ngerti lu? gitu dong ada kerjasamanya jangan pake acara ngambek-ngambekan dulu bawel banget sih lu bisa gak sih? kalau mulut lu itu gak ngemeng-ngemeng sekali aja udah kayak nenek-nenek makan bebek lu lu bisa gak sih? kalau ngomong sama orang itu gak usah pake bentak-bentakan segala gak usah pake melotot-melototan kalau misalkan lu nolongin orang itu harus dengan ikhlas kalau misalkan lu gak ikhlas dari awal aja lu gak usah nolongin gua empet tau gak sih gua deket-deket sama lu? gua bantuin lu itu bukan karena gua baik sama lu semua ini gua lakukan karena bagas karena kalau lu sampai masuk ke kantor itu artinya bagas bakal seneng cepetan di lem keburu gelap nih bentar udah 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 tapi ntar dulu lu berpikir gua ini baik sama lu kan? pasti di kepala lu gua ini ada apa-apanya sama lu iya kan? ingat ya lu gue sampai kapanpun sekali musuh selamanya musuh sampai dunia N lo gue N sekarang putrinya ada dimana? saya putri engkau masih yang berindah engkau masih yang berindah gas bagas tunggu dong nunggu buat apa lagi sih Lun? lu mau ngejelekin kakak gua lagi? atau lu mau nundu dia yang gak-ngak? iya? iya sorry bukan maksud gua ngomong kayak gitu tentang dia lagi juga gua cerita kayak gini bukan karena gua gak suka sama Juna justru malah karena gua juga udah gak kuat nyimpen ini sendiri lu ngomong apa sih? gimana ya? gua ngomong gak ya soal Juna? tapi gua masih belum serep buat ngomong ini semua ke bagas halo Luna lu tadi mau ngomong apa? aduh gak 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 jadi yaudah gua duluan ya aneh banget sih Luna kayaknya ada yang dirahasiain deh udah kelar juga artinya sekarang kita tinggal nunggu aja nunggu ya iya dong kan postur udah dibagian sama orang-orang postur udah ditempelin di pohon-pohon dan tempat-tempat itu artinya pasti ada orang yang ngeliat dan dia pasti nelfon kita ya kan? aduh sorry dalam kamus gua gak ada yang namanya nunggu jangan soal tau ya emang lu mau kemana? eh bukannya gua soal tau tapi dalam hal mencapai sesuatu kita juga harus berusaha jangan diem di tempat aja dong lu mau ngatain gue? kok ngatain lu sih? ya enggak lah gak usah kepedean ya sekarang gua pengen langsung ke panti asuhan karena gua pengen nanya-nanya tentang putri siapa tau aja kan kita bisa nemuin putri di panti asuhan tumben lu cerdas baru kali ini kira cuan bisa bikin kopi doang yaudah yuk bajay eh gak apaan naik taksi aja yaudah lu naik taksi aja gua naik bajay karena dalam pasal satu tidak ada menyebutkan kalau gua lu harus selalu bersamaan dah ikut wit hei aku kira kamu benar-benar sudah tidak mau lagi berhubung dengan Wisnu kamu ini ada apa sih? kok baru datang langsung marah-marah? aku dengar dari Bagas, wit kalau kamu masih mau menerima Safa bekerja di kantor kamu itu sama saja kamu masih mau berhubungan dengan Wisnu soal itu aku memang sengaja memberikan kesempatan kepada Safa untuk bekerja di kantor ini lagi tapi dengan satu syarat dia harus menemukan putri apa ibu pernah melihat bayi ini sebelumnya mungkin beberapa tahun yang lalu sekarang mungkin dia sudah dewasa bu tapi ibu perhatiin aja apa ada ya ibu kenalin dari muka si bayi ini tolong diperhatiin lagi bu dari matanya, dari bibirnya atau apa gitu? tidak perlu nak ibu tahu siapa saja bayi yang datang ke pantai asuhan ini ya sudah ini kertasnya dipegang nanti kalau ada apa-apa bisa hubungan saya pasti terima kasih ya bu saya permisi ya 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 Berlumur, berala satu-satu. Biapa semak gue? Belom, sumpah lo ancur banget tau gak sih? Pat Nice jagoan, dikeruk. Dikerubukin sama anak anda kok malahan lo yang kaos sih? Eh, kerubutin, bukan kerubukin. Makanya gue antipati banget yang namanya datang ke pantai asuhan Begini nih jadinya Wah, kenapa? Eh, namanya anak-anak itu tuh lucu-lucu semua lagi Sama gue aja mereka nempel Kok sama lo malah enggak ya? Oh, mungkin aura lo tuh Yang memang kurang menyenangkan Lama-lama kok capek ngomong-ngomong lo? Bisa ikutan miring gue Eh, lo tuh yang miring Halo? Sava! Lo bisa enggak sih kalau ngomong tuh gak teriak-teriak segala? Ada informasi, ada informasi Terus kenapa? Ini ada yang nelfon, soal putri Ini kita nyasar enggak sih? Nyasar gimana sih? Kok nyasar gimana sih? Ini tempatnya aja sepi banget, tau enggak? Terus udah tuh kayak gak ada manusia sama sekali yang jalan lewatin sini Percaya mau gue sedikit, kenapa sih? Ini yang nelfon orangnya langsung Udah bener ya pasti di sini Bentar lagi juga nyampe kok Ayo cepetan! Aduh Ayo cepetan! Ayo cepetan, ayo cepetan ini Aku nancep tau enggak Jadi perempuan kerapa bawel banget sih? Yaudah, cepet, cepet, cepet Ayo cepetan jalan! Ayo cepetan jalan! Ayo cepetan! Ayo cepetan jalan! Rapetan manis tuh buang-buang Jud, lo yakin kalo ini alamatnya? Gue yakin kok Betuk Assalamualaikum Assalamualaikum Em, enggak Iya, ini kita berdua datang kesini Pengen cari tau informasi tentang putri Soalnya tadi ada yang nelfon kita Katanya dia tau tentang keberadaan putri itu dimana Itu saya Oh, kalo begitu mbaknya tau Sekarang putrinya ada dimana Saya putri Astaga Jadi mbak ini putri? Ya Allah Saya yakin sekali Pasti bu Widya sangat seneng kalo misalnya ketemu sama mbak Ya Jud Mah, bentar lagi kita sampe mah Aku dan Safa karena Safa punya kejutan buat mama Jadi mama siap-siap ya ma Iya, iya Kejutan Kejutan apa yang mau disampaikan Safa? Engkau masih yang terindah Engkau masih yang terindah Kau masih yang terindah Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Kok kamu kayaknya seneng banget sih? Ada apa? Safa mana? Itu dia ma Sebentar lagi datang Bentar ya ma Selamat malam bu Saya hari ini seneng sekali Karena akhirnya persyaratan dari ibu bisa saya penuhin Maksud kamu? Saya sudah berusaha untuk mencari putri ibu Dan semoga dengan kehadiran putri Kebahagiaan ibu itu bisa sempurna Apa? Kebahagiaan ibu Aku... aku putri. Akhirnya aku bisa ketemu sama Mama. Putri? Ya Allah. Inikah putri? Anakku yang selama ini aku cari? Tapi... Kenapa aku tidak merasakan apa-apa pun saat aku memeluknya? Tunggu di sini sebentar ya. Safa, Juna. Ikut keluar ada yang harus kita bicarakan. Permisi. Dari mana kalian berdua yakin dia itu adalah putri? Loh, emangnya kenapa sih, Ma? Terus terang, tadi waktu Mama ketemu dia pertama kali, terus Mama peluk dia. Mama tidak merasakan getaran apa-apa, Juna. Dan bahkan Mama tidak merasakan ada hubungan batin dengan dia. Ma, aku dan Safa sudah coba selidikin segala sesuatu tentang dia. Dan dia sendiri bilang kalau dulu ayah angkatnya itu sempat nyulik dia karena mereka tidak punya anak. Dan sebelum ayah angkatnya meninggal, ayah angkatnya sempat ditip pesan, Ma. Karena nama aslinya putri. Iya, Bu. Saya rasa itu masuk akal. Apa benar kalau kejadiannya putri waktu itu diculik sama cerita dengan yang Juna bilang? Iya, iya. Memang semuanya masuk akal. Tapi untuk lebih memastikan lagi, Mama mau dia melakukan tes DNA, Juna. Mama masih belum percaya? Tadi kan Mama bilang untuk lebih memastikan lagi supaya Mama memang yakin dia itu putri. Dan yang lebih penting lagi, kalau memang dia itu adalah putri anak Mama, dia akan memiliki hak yang sama seperti kamu, Juna. Yaudah, yuk. Ayo. Masya Allah. Putri. Loh. Putri di mana? Perasan tadi ada di sini, kan? Kalian berdua ini sudah ditipu. Dia bukan putri, tapi dia adalah maling yang angkung aku sebagai putri. Ngerti? Mama tenang dulu ya, Ma. Dia nanti aku cari. Yaudah, cari. Tunggu apa lagi? Makanya, kalau mau orang ke sini itu selidiki dengan pasti dulu. Maafin saya, Bu. Saya benar-benar nggak tahu kalau... kalau ternyata semuanya jadi kayak begini. Eh, dengar sama. Kamu sudah gagal. Dan saya nggak mau dengar alasan apapun. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kantor saya lagi karena saya tidak mau menerima kamu untuk bisa bekerja di sini lagi. Ngerti? Terima kasih. Terima kasih. Engkau masih yang terindah Sabah. Sabah, tunggu. Gua harus pergi dari sini. Gimana sih? Baru aja tadi lu bilang, lu itu harus berusaha. Sekarang? Pasal lu mau pergi aja sih? Gua udah ngecawain Buidi aja. Jun. Apa tadi lu nggak dengar kalau... kalau mulai hari ini gue tuh udah nggak diizinin untuk datang lagi ke kantor ini? Ya, gua tahu. Tapi gua kenal siapa nyokap gua kan? Sekarang mungkin beliau lagi emosi. Gini aja. Besok kita berusaha lagi karena gua yakin mama pasti emosinya udah redah. Tapi gua bener-bener udah ngecewain Buidi ya, Jun. Buidi itu udah terlalu baik sama gua tapi pasti gua ngecewain kayak begitu. Udah, udah, udah. Lu sejarah ngomong kayak gitu dong. Gua paling nggak bisa lihat cewek yang sedih dan juga... nangis kayaknya lu. KESOLYANG KESOLYANG Terima kasih. Terima kasih. Memang ada sesuatu antara Kak Juna dan Safa. Barusan gue liat mereka berdua. Iya kan gue udah pernah bilang sama lo. Guys, kita harus ngelakuin sesuatu. Pokoknya gue gak mau kehilangan Juna. Gue juga yakin. Lo juga gak mau kan kehilangan Safa. Tolong, lo jangan langsung ya. Pokoknya lo harus semangat. Kita harus semangat, ya. Kok kesempatan banget sih? Gue lagi nengis kayak begini kok. Lo malah pegang-pegang tangan gue. Tapi makasih ya. Lo udah kayak sama gue. Makasih karena ternyata lo masih bisa bersikap baik juga sama gue. Lo nyanyi yang baru tau. Gue kan dari lahir emang terkenal baik. Tapi nyebelin. Maksudnya? Iya. Halo. Saya punya informasi yang kamu butuhkan. Kalau kamu ngasih imbalan besar Saya akan kasih tau dimana putri berada. Aku tau, Mama itu sayang sama Safa. Kenapa Mama gak terima aja dia kerja disini lagi? Karena dia tidak bisa memenuhi permintaan Mama. Kamu jangan bicara sembarangan ya, Mas. Aku sudah bilal sama Safa. Terima kasih. Aku sudah bilal sama Safa. 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 Terima kasih.